Intro Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kehidupan kami, yang tetap setia, melindungi kami, menjaga kami, bahkan memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firmanmu. Biarlah engkau yang berbicara di dalam hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam kehidupan kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya. Suatu umat kepunyaannya sendiri, yaitu rajin berbuat baik. Demikian pembacaan firman. Bapak ibu yang dikasih Kristus Yesus, ada filosofi yang diakini banyak orang mengenai perbuatan baik. Yang dianggap dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang kedua, setelah meninggalkan dunia yang panah ini. Namun, bagi orang percaya, tujuan dari perbuatan baik yang kita tunjukkan dalam kehidupan nyata, tidaklah sama dengan filosofi tadi. Sebagai orang percaya, kita didorong untuk berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Melainkan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang telah kita terima. Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, untuk membebaskan kita dari ikatan dosa, serta tidak membiarkan kita kembali pada keadaan itu. Kematian Yesus membebaskan kita dari perbudakan iblis, dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, nasrenungan hari ini menegaskan akan hal itu, yakni bahwa keselamatan yang Kristus lakukan dengan menyerahkan dirinya, tak hanya ditujukan agar kita terbebas dari segala kejahatan dan dikuduskan olehnya. Tetapi agar kita dapat menjadi rajin dalam berbuat baik, dalam perasa dikatakan rajin berbuat baik terkandung suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten berulang-ulang hingga perbuatan itu dapat dikenali oleh orang lain dan mereka mengakui. Bahwa orang Kristen itu baik, lalu memuliakan Allah, bukanlah hal ini, bukankah hal ini akan membuat kita bersuka cita. Bapak ibu yang dikasih Kristus, dengan kasih karunia itu kita harus mengalami perubahan hidup. Dulu kita milik atau pelayan iblis, kini harus menjadi milik atau pelayan Allah saja. Kita harus rajin berbuat baik, artinya sangat bergairah dan tekun melakukannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita baca di dalam Ephesus 2 ayat 10. Tuhan memberikan satu teladan kepada kita, supaya kita juga meneladani apa yang dilakukan oleh Allah kita itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, tadi Tuhan sudah mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, maka kita juga sebagai umat pilihannya harus melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, yaitu buah dari iman kita kepada Kristus. Bapak ibu yang dikasih Kristus, oleh karena itu sambil mengingat bagian lain dikatakan firman Tuhan yang menyebutkan panggilan kita sebagai garam dan terang. Kalau kita baca di dalam Matthew 5 ayat 13 sampai 16, mari kita kembali mengorbankan semangat untuk berbuat baik. Ini melakukan sikap dan perilaku kita, juga lewat uluran tangan kita yang lahir dari hati yang mengasihi orang lain. Ingatlah bahwa orang yang hatinya dipenuhi kasih Allah, niscaya ia tidak akan tahan berdiam, berdiam terlalu lama tanpa berbuat baik. Karena kasih kepada sesama, dia pasti terdorong untuk melakukan kebaikan karena dia sudah menerima kebaikan dari Kristus. Bapak ibu kalau kita baca tadi di dalam ayat yang 14 dikatakan rajin berbuat baik. Kalau rajin berbuat baik dikatakan yang pertama kita harus memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ketika kita sudah berbuat baik berarti di dalam kehidupan kita itu kita sudah mencerminkan atau mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Kalau kita baca di dalam Masmur 92 ayat 16. Lalu ketika kita berbuat baik berarti kita sudah menunjukkan di dalam kehidupan kita ini Atau kita katakan kita sudah menasihati orang. Dikatakan seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan dalam 1 Thessalonica 2 ayat 11 sampai 12. Berarti kalau kita berbuat baik kita sudah melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga dikatakan menyakinkan orang lain agar menjadi percaya beriman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita baca juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ada paedahnya banyak anggapan memberitakan firman itu berguna untuk orang lain tanpa disadari bahwa itu juga berguna bagi diri kita sendiri. Menguatkan dan menyempurnakan iman kepercayaan kita. Kalau dikatakan dalam Yohkobus 2 ayat 22. Bagaimana kita dapat meyakinkan orang lain jika diri kita tidak memiliki keyakinan. Di samping itu kita juga memenuhi panggilan Tuhan memuliakan namanya yang ku ciptakan untuk kemuliaanku dikatakan dalam Yesus 43 ayat 7. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan melalui firman hari ini kita diingatkan buah dari iman kita supaya kita melakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena kita sudah menerima kebaikan yang dari Tuhan. Sebagai umat pilihan, sebagai umat tebusan kita harus melakukan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita supaya melalui tindakan kita maka orang lain melihat Allah dalam gerak hidup kita. Amin kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu di pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami melakukan kebaikan buah dari iman kami. Bahwa Tuhan sudah menunjukkan dan mempraktekkan itu terlebih dahulu dalam hidup kami. Maka sebagai anak-anak Tuhan kami juga harus menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami harus menjadi garam dan terang yang memberikan kedamaian. Dimana ada pertengkaran kami harus hadir di sana untuk memberikan kedamaian. Karena itu Bapak dalam sorga kuatkan kami dan teguhkan kami supaya kami tetap berjalan dalam firmanmu. Terima kasih Tuhan kami percaya roh kudus memembing-embing kami mengingatkan kami selalu di dalam hidup kami ini. Supaya kami menjadi pembawa sukacita dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin terimalah berkat Tuhan. Anukra Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada ala Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi.